Om Swastiasti Perkenalkan, nama saya Miltudiyah Gatili, nomor absen 12 dari kelas 12 Agni 2 Saya akan membawakan cerita mengenai Sang Kuryang Dikisahkan terdapat seorang anak yang bernama Sang Kuryang di sebuah desa Ia sering pergi menunjukkan hutan untuk berburu hoon Suatu ketika, ia melihat cekor burung yang sedang bertenggar di pohon Kemudian, ia menembak burung tersebut dan tepat terkena sasaran Ia menurut Tumang untuk mengambil burung tersebut, namun Tumang tidak melaksanakan perintahnya Hal itu membuat Sang Kuryang menjadi marah dan tidak memolehkan Tumang untuk ikut pulang bersamanya Sesampainya di rumah, ia menceritakan semua kejadian tersebut kepada ibunya Ibunya langsung marah dan memukulnya Karena hal itu, Sang Kuryang memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah dan mengembara Ibunya menyesal karena sudah melakukan hal tersebut kepada anaknya Ia selalu berdoa supaya telat dipertemukan kembali dengan anaknya Doanya tersebut akhirnya dikabulkan dan ia diberikan wajah yang cantik serta awet muda Setelah sekian lama mengembara, Sang Kuryang kembali ke kampung halamannya Ia melihat banyak perubahan yang terjadi di kampung halamannya Ia terkejut dan ketika di perjalanan, ia bertemu dengan ibunya yaitu Dayang Sumi Namun ia tidak mengetahui bahwa wanita tersebut sebenarnya ibunya Ia langsung melamar dan mengajak wanita tersebut untuk menikah dengan persetujuan dari Dayang Sumi Suatu ketika, Dayang Sumi diminta oleh Sang Kuryang untuk mengeratkan ikatan di kepalanya Dayang Sumi melihat bekas luka yang sama persis seperti yang ada di kepala anaknya Sejak mengetahui hal tersebut, Dayang Sumi ingin membuat gagal rencana pernikahannya dengan Sang Kuryang Ia mengatakan kepada Sang Kuryang bahwa Sang Kuryang merupakan anaknya Namun Sang Kuryang tidak mempercayai hal tersebut Pada akhirnya, Dayang Sumi meminta dua syarat agar dipenuhi oleh Sang Kuryang Kedua syarat itu ialah membendung sungai Citarung Serta membuat sampan yang harus diselesaikan sebelum hajar tiba Sang Kuryang menuruti permintaan dari Dayang Sumi Dan meminta bantuan teman-temannya yaitu para jin Untuk menyelesaikan apa tantangan dari Dayang Sumi Dayang Sumi mengawasi kinerja dari Sang Kuryang Ia terkejut melihat Sang Kuryang bisa menyelesaikan tantangannya Dan Dayang Sumi mencari cara Dan meminta bantuan dari para warga Untuk menggagalkan apa yang dikerjakan oleh Sang Kuryang Ia beserta warga menggelar kain sutera yang berwarna merah Di bagian sebelah timur kota Seolah-olah waktu hajar sudah tiba Karena tidak bisa menyelesaikan tantangannya Sang Kuryang merasa kecewa dan juga kesal Kemudian bendungan yang sebelumnya sudah dibuat oleh Sang Kuryang pun Menjadi hancur dan juga debul Dimulai banjir yang akhirnya menenggelamkan kota tersebut Ia juga menendang sebuah sampan yang sudah dibuat Sampan tersebut jatuh tertelungkuk dan berubah menjadi gunung Yaitu dengan nama Gunung Takuban Perahu Sekian mengenai cerita Sang Kuryang yang dapat saya sampaikan Jika ada salah kata mohon dimaafkan Dan saya tutup dengan para mesanti Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton!